Kamu mudah sakit dan gampang lelah? Jangan-jangan karena kekurangan vitamin D loh! Hai Besti, kembali lagi dengan saya Dr. Nova. Di video kali ini aku akan membahas beberapa masalah yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin D. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu ya! Nah, vitamin D adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Fungsi yang utama adalah untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor, menjaga kekuatan tulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengatur fungsi hormon. Vitamin D dapat diproduksi oleh tubuh ketika kulit terpapar sinar matahari, dan juga dapat diperoleh melalui beberapa sumber makanan seperti ikan berlemak, contohnya salmon dan tuna, kuning telur, dan produk susu yang diperkaya vitamin D. Selain itu, suplemen vitamin D juga dapat digunakan sesuai dengan rekomendasi dokter. Nah, apa saja ya gejala kekurangan vitamin D ini? Yang pertama adalah mudah lelah. Kekurangan vitamin D dapat membuat kita merasa lemas dan kurang energi. Jika besti sering merasa lelah, meskipun sudah beristirahat cukup, mungkin aja besti kekurangan vitamin D loh. Vitamin D sangat penting bagi stamina dan fungsi otot tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin D, stamina dapat menurun, dan otot tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan rasa nyeri dan kekakuan pada otot. Pada suatu penelitian yang membandingkan kadar vitamin D pada kelompok subjek lanjut usia dengan dan tanpa kelelahan dari total 480 subjek yang terdiri dari 240 pasien dengan kelelahan dan 240 kontrol tanpa kelelahan. Hasilnya didapatkan subjek yang mengalami kelelahan menunjukkan kadar vitamin D yang lebih rendah dibandingkan dengan subjek yang tidak mengalami kelelahan. Yang kedua adalah nyeri sendi otot dan tulang. Vitamin D memiliki peran penting dalam kesehatan tulang dan otot. Dan kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan kelemahan otot. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan pada postur tubuh, ketegangan otot, dan ketidaknyamanan pada area pinggang atau punggung. Vitamin D memiliki peran yang penting dalam mengatur penyerapan kalsium dan metabolisme tulang. Jika kadar vitamin D rendah, hal ini dapat meningkatkan resiko patah tulang pada orang dewasa, terutama wanita. Kekurangan vitamin D juga dikaitkan dengan peningkatan resiko terjadinya osteoporosis yang dapat menyebabkan kerapuhan tulang. Pada suatu tinjauan dari 81 penelitian didapatkan hasil kelompok dengan kadar vitamin D yang rendah mengalami artritis, nyeri otot, dan sendi. Ada juga penelitian meta-analisis memberian gabungan suplemen vitamin D dan kalsium dapat mengurangi resiko patah tulang total sebesar 15% dan resiko patah tulang panggung sebesar 30%. Nah, masalah yang ketiga adalah rambut rontok. Ternyata nih Besti, vitamin D terlibat secara kompleks dalam pertumbuhan rambut loh. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan rambut, seperti dermatitis seboroi atau kondisi peradangan kulit yang dapat mempengaruhi kulit kepala. Psoriasis atau kondisi kulit yang ditandai dengan bercak kemerahan dan bersisik, serta rambut rapuh atau kerontokan yang parah. Nah, pada suatu penelitian pada kelompok pasien alopecia areata terdapat kekurangan kadar vitamin D dibandingkan kelompok sehat. Dan ada juga penelitian retrospectif menyatakan pemakaian topikal kalsipotriol atau bentuk lain dari vitamin D pada alopecia areata didapati adanya pertumbuhan rambut. Walaupun memang terapi ini masih memerlukan studi lagi. Nah, kalau mau punya rambut indah, tebal, dan berkilau, besti harus rajin konsumsi vitamin D. Nah, masalah yang keempat adalah disfungsi ereksi pada pria. Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang paling banyak diteliti dalam pengobatan disfungsi ereksi loh. Vitamin D dianggap memiliki potensi untuk mendukung pengobatan disfungsi ereksi atau ED. Dengan meningkatkan aliran darah ke penis dan memperkuat produksi hormon seks seperti testosteron. Pada suatu penelitian analisis didapati kadar menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kadar vitamin D yang rendah dan tingkat keparahan disfungsi ereksi atau ED. Hal ini menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dapat memperburuk gejala dibandingkan dengan kadar vitamin D yang cukup. Masalah yang kelima adalah sering sakit. Vitamin D memerankan peran penting dalam menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Ini berperan dalam regulasi dan modulasi respons imun tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Bukti mengenai pentingnya vitamin D dalam sistem kekebalan tubuh dapat ditemukan melalui penemuan bahwa reseptor vitamin D terdapat pada hampir setiap sel dalam sistem kekebalan. Pada suatu penelitian pada pasien yang sering terkena infeksi saluran pernafasan diberikan vitamin D 4000 international unit. Hasilnya vitamin D terbukti secara signifikan meningkatkan probabilitas tetap bebas dari infeksi selama periode penelitian. Ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan pada lancia. Nah yang keenam adalah timbulnya depresi. Vitamin D diyakini mempengaruhi sintesis dan metabolisme neurotransmitter yang terkait dengan suasana hati seperti serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati dan dapat mempengaruhi perkembangan depresi. Nah kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi produksi dan aktifasi dari serotonin ini. Yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan resiko depresi. Satu studi meta-analisis menunjukkan bahwa konsentrasi vitamin D yang rendah berkaitan dengan depresi. Walaupun penelitian ini harus dilakukan lebih lanjut. Nah kesimpulannya vitamin D penting untuk tubuh. Jika kamu tidak cukup mendapatkannya dari matahari dan makanan mungkin bisa dipertimbangkan dengan menggunakan suplemen. Tapi tentu harus tetap diingat ya. Sebelum mengkonsumsinya harus konsultasikan dulu ke dokter. Oke Besti, demikian penjelasan tentang masalah yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin D. Semoga videonya bermanfaat ya. Tunggu saya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.